Pendekar Cengeng Jilid 12. Demikianlah karena telah mendengar percakapan antara perwira di Tian Anbun yang hendak menyerbu barisan pejuang di dalam hutan maka ketika pasukan bekas pekerja paksa yang dipimpin oleh Ouyang Tek, Gui Siong, Lau Chi Sian dan Tan Licheng, dikurung kemudian dibantu oleh pasukan di bawah pimpinan Iebok dan Cui Hwa Hwa. Dewi Suling dapat datang membantu mereka dan mengamuk dengan hambatnya. Bahkan ketika pasukan pejuang itu melarikan diri dari dalam hutan untuk menuju ke daerah pegunungan di sebelah barat Tian Anbun Iyapun Damdiam mengikuti pasukan ini untuk menjaga keamanan. Ketika ia menyaksikan betapa akrab hubungan antara Ouyang Tek dan Lau Chi Sian, dan antara Gui Siong dan Tan Licheng Damdiam tersenyum girang dan bersyukur di dalam hatinya bahwa dua orang pemuda yang pernah ia rindukan dan kagumi sampai sekarang itu telah memperoleh pilihan hati masing-masing, dan ia mengakui bahwa pilihannya tidak keliru karena dua gadis. Murid Totei E. Kongliong Losu itu adalah darah-darah jelita dan perkasa. Pagi keesokan harinya, pasukan pejuang ini sudah harus bertempur lagi melawan 50 orang penjaga yang melakukan perondaan di pegunungan itu. Ketika pasukan Mongol ini tiba di dekat telaga, tiba-tiba mereka disergap oleh para pejuang dan terjadilah lagi perang yang amat seru dan hebat. Keadaan pasukan Mongol itu masih segar dan pasukan itu pun merupakan pasukan pengawal pilihan dipimpin oleh beberapa orang perwira Mongol yang kosen. Sebaliknya para pejuang sudah amat lelah, semalam suntuk melakukan perjalanan sehabis berperang mati-matian. Untung bahwa di situ selain ada Ouyang Tek, Gui Song, Chi Sian Darli Cheng yang gagah perkasa, terdapat pula Dewi Suling yang mengamuk bagaikan seekor naga betina sehingga sepak terjangnya membangkitkan semangat para pejuang. Dan pada saat ramai-ramainya pertempuran, muncullah pasukan pengemis sabuk merah dipimpin sendiri oleh ketuanya, Angka Weihon. Munculnya pasukan pengemis ini merupakan tanda kehancuran bagi para prajurit Mongol. Ketika perang selesai dengan robohnya seluruh Anggauta pasukan Mongol, barulah fermu pejuang melihat bahwa di antara mereka terdapat pula Lim Solan, gadis perkasa yang telah mereka kenal itu. Tentu saja Angka Weihon dan anak buahnya merasa tidak enak bertemu dengan gadis ini, juga anak buah Iebok terutama sekali Cui Hwa Hwa. Akan tetapi dasar Lim Solan orang gadis yang tidak perdulian, tak kenal takut dan dasar wataknya relang jenaka, ia tidak peduli melihat muka yang cemberut kepadanya itu. Akan tetapi sambil tersenyum relang ia menyambut tuluran tangan Lao Chi Sian dan Tan Li Cheng yang tersenyum dan berkata kepadanya, Sungguh bahagia bagi kami dapat bertemu dengan Sian Li Eng Chu yang terkenal di seluruh dunia Kang Ou. Dan memang tepat sekali julukan adik, engkau amat cantik dan manis seperti bida dari Siok Lan menyambar tangan Tan Li Cheng dan menjela, Wah-wah, siapa tidak melihat sepak terjangmu tadi ketika mengamuk? Aku masih kalah jauh, dan engkau menyebutku adik? Ah, aku melihat engkau tidak lebih tua daripada aku, bukankah begitu, En Cici Sian dua orang gadis murid Totei E Kong Liong Losu ini menjadi gembira dan senang sekali kepada Siok Lan yang bersikap demikian polos dan ramah jenaka. Sedera mereka menjadi sahabat-sahabat baik bercakap-cakap dan bersenda gurau. Melihat ini, mereka yang mendongkol terhadap Sian Li Eng Chu, makin merasa tidak enak dan menahan perasaan mereka. Betapapun juga, Siok Lan telah membuktikan bahwa gadis ini pun ikut berjuang melawan penjajah, bahkan pernah dijadikan tawanan penting. Di samping kenyataan ini, juga mereka semua masih menghormati kakek gadis ini, yaitu Tian Te Xin Kiam yang terkenal sebagai bekas pejuang besar. Demikianlah, pendekar muda-muda yang perkasa itu berkumpul dalam sebuah pasukan pejuang yang kuat dan mereka ini bersama pasukannya cukup memusinkan para perwira di Tian An Bun. Apalagi setelah kematian Panglima Ban Chi yang disusul oleh kematian-kematian para perwira lainnya yang hampir terjadi setiap malam. Kematian-kematian aneh yang selalu diawali lengking tangis mengerikan dan kadang-kadang disertai tulisan darah si korban pada dinding benteng atau pada permukaan bendera. Bahwa selama para perwira Mongol menindas kaum pekerja paksa dan menculik wanita-wanita muda, maka pembunuhan-pembunuhan terhadap para perwira akan dilanjutkan terus. Tentu saja semua pembunuhan gelap ini dilakukan oleh Dewi Sulim yang dibantu orang-orang pandai dalam pasukan pejuang itu seperti Cui Hwa Hwa, Angka Wihon, Kedua orang pemuda perkasa murid Xiao Bin Mohab Tojin dan kedua orang gadis perkasa murid Totei E Kong Liong Losu, tidak ketinggalan pula Sian Lieng Culim Soeklan. Selain orang-orang gagah ini seringkali muncul pula secara diam-diam pendekar cengeng. Hal ini diketahui ketika pada suatu malam, mereka, termasuk pula Dewi Sulim mendengar lengkin yang jauh lebih tinggi dan kuat daripada lengkin yang ia keluarkan kemudian melihat bayangan putih berkelebat memasuki benteng Tian An Bun dan disusul dengan suara hiruk pikuk dan geger di dalam benteng lalu kelihatan asap mengebul di sebelah kiri benteng. Kemudian, kembali bayangan putih berkelebat tak jauh dari tempat mereka bersembunyi, lalu turun dan melepaskan dua orang gadis tawanan yang telah berhasil diselamatkannya, kemudian sekali berkelebat bayangan itu lenyap. Ditinggalkannya dua orang gadis tawanan itu di dekat tempat para pejuang bersembunyi menunjukkan bahwa pendekar besar itu telah tahu di mana mereka bersembunyi. Yew Tai Hiap hampir berbareng Ouyang Tek dan Gui Suang berseru memanggil. Ahaha, pendekar cengeng. Kenapa tidak bergabung dengan kami Angkawai Ihan Ketua para pengemis Angkin Kaipang juga berseru dengan suaranya yang parau dan nyaring. Pendekar cengeng Dewi Suling juga memanggil akan tetapi perlahan dan agaknya mengeluarkan panggilan ini tangan disadari karena ia kelihatan tercengang kemudian berdiri termenung. Semua ini terdengar dan tampak oleh si O'lan yang berdebar-debar jantungnya. Kiranya benar pendekar cengeng yang kadang-kadang muncul secara rahasia. Tentu telah disampaikan oleh Aliok segala perasaan bencinya terhadap pendekar itu. Tampak pula olehnya betapa munculnya pendekar itu yang hanya sebentar membuat si Sian dan Li Cheng menundukan muka dan sama sekali tidak bergerak, seperti orang takut-takut atau malu-malu. Kemudian dari jauh sekali namun dengan suara yang menggetar tanda bahwa suara itu dikemudian hikang yang debat, terdengar si pendekar cengeng menjawab, Harap Cui kembali ke hutan, di sini berbahaya. Aku telah membunuh panglima mereka yang baru, karena panglima itu kejam. Hormatku kepada semua teman yang gagah perkasa. Lain waktu aku akan mengunjungi Cui di hutan karena dari dalam benteng terdengar suara ribut-ribut dan keadaan memang amat berbahaya. Kalau pasukan di dalam benteng itu mengadakan pengejaran keluar, maka para pejuang ini lalu pulang ke tempat persembunyian mereka di hutan sambil membawa serta dua orang gadis remaja yang tadinya menjadi tawanan dan berhasil dibebaskan oleh pendekar cengeng. Di dalam perjalanan kembali ke hutan ini, suasana menjadi sunyi. Seperti biasanya, Dewi Suling tidak tampak lagi. Memang semenjak bersama di antara para pejuang, Dewi Suling selalu menjauhkan diri, hanya bersatu dikala menghadapi musuh saja. Agaknya wanita ini maklum bahwa para pejuang itu agak segan berdekatan dengan dia, maka ia tahu diri dan selalu menjauhkan diri dari siapapun juga sungguhpun pada hakikatnya. Para pejuang kagum kepadanya juga bahwa Ooyang Tek dan Gui Sulung dua orang yang pernah menjadi korban keganasannya di waktu dahulu itu kini tidak lagi mendendam atau membencinya. Li Cheng, siapakah sebetulnya pendekar cengeng itu? Bukankah dia yang bernama Ye Uli? Dia itu orang macam apa sehingga gerak-geriknya begitu aneh seperti setan, dan mengapa tidak mau menemui kita di tengah perjalanan syoklan berbisik kepada Li Cheng? Gadis cantik berpakaian pria itu menghela nafas panjang. Ah, siapa orangnya dapat mengikuti gerak-gerik seekor naga terbang di angkasa yang amat sakti itu? Dia adalah seorang pendekar yang pada masa kini tiada keduanya syoklan. Dan jangan sekali-kali kau menyebutnya seperti setan karena dia adalah seorang pendekar besar dan budiman, pendekar besar apa? Budiman apanya? Aku anggap dia hanya seorang yang sombong. Ucapan syoklan ini dikeluarkan dengan nada marah dan agak keras sehingga Cisian menengok dengan metel, terbelalak lalu berkata, S.H.H. Adik syoklan, jangan berkata demikian. Dia amat sakti, mungkin sekarang juga dapat mendengarkan kata-katamu syoklan makin panas perutnya. Ia membusungkan dada dan berkata, Habis, kalau dia bisa mendengar mau apa dia? Aku sih tidak takut pada seorang sombong Liao Cisian dan Tan Licheng hanya dapat saling pandang. Untung bahwa yang lain-lain agak berjauhan, sehingga tidak dapat mendengar betapa syoklan memaki-maki. Mereka ini paling dekat pengaulannya dengan syoklan dan telah mengenal Sian Lieng Chu sebagai seorang gadis yang berwatak pulos, jujur, berani mati dan juga aneh, mudah marah dan mudah gembira, lincah jenaka akan tetapi juga amat perasa. Mereka tidak bicara lagi karena khawatir kalau-kalau syoklan akan menjadi-jadi dalam kemarahannya yang aneh terhadap pendekar cengeng. Malam hari syoklan tidak dapat tidur. Hatinya gelisah kalau ia memikirkan Aliyok. Mengapa sampai begitu lamanya pelayannya itu tidak muncul? Dan mengapa pula pendekar cengeng yang sudah muncul itu seolah-olah selalu menghindarkan diri daripadanya? Menurut Licheng, sudah beberapa kali selama ini pendekar cengeng menemui para pejuang, bahkan mengatur siasat bersama-sama mereka. Perjuangan mereka berhasil baik. Sudah tiga kali semenjak Panglima Ban Chiang dibunuh Dewi Suling, Panglima-Panglima baru yang menjabat sebagai Komandan Tian An Bun, dapat mereka bunuh sehingga sekarang kabarnya Kota Raja mengirimkan seorang Panglima yang selain amat lihat ilmunya juga tidak kejam seperti Panglima-Panglima yang lain. Panglima baru ini yang namanya Oung Beng Tat, bekas Panglima Kerajaan Song Selatan adalah orang tokoh besar dalam dunia Kang Oung karena dia adalah seorang berilmu tinggi dan dahulu terkenal membela Kerajaan Song Selatan. Setelah Kerajaan Song jatuh, pihak Mongol yang melihat seorang yang amat bengguna ini tidak membunuhnya begitu saja, melainkan berhasil membujuknya dan mengangkat orang yang pandai ini sebagai seorang Panglima di Kota Raja. Kini, melihat keadaan Tian An Bun yang didorong-dorong oleh kaum pejuang, Kaisar sendiri mengutus Oung Beng Tat untuk menenteramkan keadaan di Tian An Bun dan menjaga agar pekerjaan penggalian terusan itu dilaksanakan dengan baik. Oung Beng Tat dapat ditundukan karena orang gagah ini amat kagum terhadap jengis Khan, pendiri Kerajaan Mongol yang juga adalah seorang gagah perkasa yang sukar dicari bandingnya. Ia dapat menghargai pengangkatan dirinya dan ketika menerima tugas di Tian An Bun ia segera mengambil langkah-langkah penting. Pertama-tama ia menurunkan perintah dan peringatan tegas terhadap semua para jurid agar tidak lagi menangkapi wanita-wanita, bahkan wanita-wanita yang masih dikeram di situ semua dibebaskan, mendapat pesangon dan dikirim pulang ke kampung masing-masing. Untuk keperluan para perwira anak buahnya, ia memerintahkan agar dicarikan wanita-wanita pelacur yang dipekerjakan di Tian An Bun. Panglima yang pandai ini mengerti kalau kebutuhan jasmani para pasukan tidak dipenuhi sukar mencegah terjadinya gangguan terhadap wanita-wanita baik-baik. Selain ini, langkah kedua yang amat penting telah pula diambilnya yaitu memperbaiki jaminan bagi kaum pekerja paksa. Mereka ini tentu saja tidak mendapat upah, akan tetapi setidaknya, jaminan hidup bagi mereka dicukupi setiap hari mendapat makan dan care bekerja diatur secara bergilir. Tindakan ini amat menguntungkan pemerintah Goan sendiri, karena setelah para pekerja mendapat makan cukup dan istirahat cukup, daya kerja mereka meningkat. Juga jangka waktu kerja paksa ini diatur, yang lama dibebaskan untuk diganti yang baru, sedangkan istilahnya juga dirubah, bukan lagi kerja paksa, melainkan kerja bakti. Memang harus diakui, perjuangan orang-orang gagah yang masih menyembunyikan diri di hutan-hutan sebelah barat Tian An Bun berhasil amat baik. Tentu saja mereka tidaklah mungkin dapat mengusir penjajah atau mengalahkan barisan penjajah yang amat banyak itu. Namun memang bukan itu tujuan utama mereka, melainkan disesuaikan dengan keadaan mereka yang hanya terdiri dari ratusan orang. Tujuan mereka adalah mencegah terjadinya penindasan-penindasan dan menolong rakyat. Kalau keadaan rakyat tidak tertindas lagi, dan kalau mereka dapat bergabung dengan barisan pejuang lain yang lebih besar, barulah mungkin mereka akan memikirkan perjuangan untuk membebaskan tanah air dari tangan penjajah. Siok Lan melamun seorang diri di dalam hutan. Biasanya ia tidur bersama Licheng Deci Sian di bawah sebatang pohon besar akan tetapi malam itu ia menyendiri di tempat gelap. Hatinya risau mengingat Aliok, juga penasaran mengingat pendekar Cengeng. Malam-malam yang lalu ia tidak begitu sedih karena terhibur oleh pekerjaan mengacau Tian An Bun. Akan tetapi semenjak Oung Beng tak merubah peraturan dan memperketat penjagaan, para pejuang menjadi menganggur dan mulai ia teringat akan urusan pribadi, ia harus menemui pendekar Cengeng. Ia teringat akan cerita Licheng bahwa pendekar itu kalau datang di waktu malam, datang dan pergi tanpa diketahui orang lain kecuali mereka yang hendak dijumpainya. Teringat akan ini, Siolan lalu bangkit dan bergerak menyelinap di antara pohon-pohon dan malam yang gelap. Biarlah pikirnya, aku akan melakukan perondaan dan pergintayan. Masa aku tidak akan dapat bertemu dengannya? Kalau ia datang menemui seseorang di hutan ini, tentu aku akan dapat melihatnya dan aku akan keluar, langsung menantangnya. Atau terus saja menyerangnya? Jantungnya berdebar dan tanpa disadarinya lagi, jari tangan kanannya meraba gagang pedangnya. Malam itu tidak terlalu gelap. Sinar bulan menerobos di antara celah-celah daun pohon dan Siolan dapat melihat ke depan dalam jarak 10 tombak. Ia terus menyelidik dan menyelinap di tempat-tempat gelap. Para pejuang sudah banyak yang tidur dan hanya mereka yang bertugas jaga saja yang masih berdiri di tempat penjagaan dan ada pula yang meronda. Akan tetapi tak seorang pun dapat melihat Siolan yang bergerak hati-hati dan melangkah dengan kaki ringan sekali. Tiba-tiba gadis ini menghentikan gerakannya karena ia melihat sesosok bayangan putih berkelebat cepat di sebelah depan. Tubuh yang ramping dan pakaian yang putih itu segera dikenalnya baik-baik. Dewi Suling Hatinya bergebar. Juga Dewi Suling bergerak seperti dia, tidak sewajarnya berjalan biasa melainkan menyelinap dan dengan hati-hati seperti orang hendak mengintai. Ia lalu diam-diam mengikuti dari belakang dan cepat menyelinap di balik pohon ketika ia melihat Dewi Suling melayang naik ke atas pohon dan diam tak bergerak. Kagum ia menyaksikan keu Dewi Suling melompat ke atas pohon seperti burung saja. Harus diakuinya bahwa di antara para pejuang yang berkumpul di hutan itu hanya ada tiga orang yang lebih tinggi ilmunya daripadanya. Pertama adalah Cui Hwa Hwa kedua Angkawai Han dan ketiga adalah Dewi Suling. Terutama Dewi Suling ini yang ia tahu amat liai, lebih liai daripada Cui Hwa Hwa atau Angkawai Han. Kini taulah ia bahwa Dewi Suling diam-diam juga mengintai seperti dia dan jantungnya berdebar tegang ketika ia melihat seorang bertubuh tinggi tegak berpakaian putih berdiri menghadapi Ouyang Tek dan Gui Siong. Agaknya mereka bertiga sedang bicara dengan keras nadanya seperti orang bertengkar. Sayang pada saat itu, orang yang berpakaian putih itu memutar tubuh sehingga membelakanginya, akan tetapi biarpun ia hanya melihat dari belakang, ia menduga bahwa dia itulah orang yang dicari-cari. Dialah pendekar cengeng. Dan ia makin yakin akan kebenarannya ketika mendengar Ouyang Tek menyebut Yeu Tai Hiap kepada orang itu. Dialah si pendekar cengeng. Yeu Li tunangannya yang amat sombong terhadap dirinya. Ingin ia melompat dan menerjang orang sombong itu, akan tetapi betapa ia dapat melakukan hal ini kalau pendekar cengeng sedang bercakap-cakap dengan dua orang pemuda itu dan di situ terdapat pula Dewi Suling yang mengintai. Sama halnya dengan membuka kedok sendiri. Tidak, ia harus menanti, dan percakapan antara mereka bertiga pun amat menarik hatinya. Seperti halnya dengan Dewi Suling yang berdiam di atas pohon tak bengerak syoklan pun diam tak bergerak di balik batang pohon, agak jauh di belakang Dewi Suling. Terdengar olehnya orang berpakaian putih itu berkata setelah menarik napas panjang, suaranya halus, Sudahlah, harap jiwi sudahi saja urusan ini dan harap jangan mendesak aku yang tidak merasa bersalah, all yang tek membantah, suaranya tidak sabar, memang, Yew Tai Hiap. Kami berdua pun tidak menyalahkan Tai Hiap. Ketika itu, kedua nona Cisian dan Licheng tertawan penjahat dan tentu akan mengalami bencana hebat kalau tidak Tai Hiap menolong mereka. Akan tetapi, pemuda tinggi besar yang tak pandai bicara ini tak dapat melanjutkan kata-katanya, termanggu-manggu dan mengepal-ngepal tinjunya yang besar. Pendeknya, Yew Tai Hiap harap sudi menerima mereka menjadi istri-istiri Tai Hiap, kalau tidak, kalau tidak bagaimana, saudara O yang pendekar Cengeng bertanya nada suaranya membayangkan kekesalan hati. Terpaksa kami menantang Tai Hiap untuk menyelesaikan urusan ini di ujung senjata. Kami rela mati, melihat keadaan Su Hengnya yang sukar bicara itu. Gui Song melangkah maju dan dia berkata, suaranya lancar dan ramah tidak seperti O yang tek, namun mengandung ketegasan, harap Yew Tai Hiap suka mempertimbangkan. Kedua orang nona itu adalah nona-nona yang suci dan gagah perkasa. Tai Hiap telah menolong mereka berdua ketika ditawan dan dalam keadaan telanjang bulat. Sebagai dua orang nona yang suci, tentu saja hal ini bukan urusan kecil. Bagi mereka, terlihat oleh seorang pria dalam keadaan seperti itu merupakan hal yang hanya dapat ditebus dengan nyawa kecuali kalau yang melihatnya adalah calon suami mereka. Maka, sekali lagi, kami berdua mohon dengan hormat supaya Tai Hiap melimpahkan kebijaksanaan, sudilah memperistri mereka untuk mencuci aidan nona itu. Kami berdua sudah bersumpah untuk membereskan urusan ini. Kalau perlu, kami sanggup berkorban nyawa di depan Tai Hiap demi kebahagiaan kedua orang nona itu. Hem, mana ada aturan seperti ini? Jiwi, kalian, terang mencinta mereka berdua, mengapa memaksa aku harus memperistri mereka? Tidak saudara Ooyang dan saudara Gui aku tidak mungkin dapat menerima permintaan kalian ini. Ketahuilah, bahwa urusan jodoh bukan urusan sembarangan. Kalian mencinta mereka dan aku dapat menduga bahwa mereka pun mercinta kalian. Kenapa tidak kalian berdua yang menjadi suami mereka? Apakah Tai Hiap tidak mencinta mereka? Katanya Ooyang Teg tidak percaya. Masa di dunia ini ada laki-laki yang tidak mencinta dua orang murid Lyong Losu itu, terutama Lao Chi Sian. Hem, aku pun seorang manusia biasa saudara Ooyang. Kalau kalian dapat mencinta orang aku pun dapat. Dan aku, aku sudah mempunyai pilihan hati sendiri. Tak mungkin aku menikah dengan orang lain, apalagi dengan kedua orang yang menjadi pilihan hati jiwi tidak. Keputusan kami sudah pasti. Yew Tai Hiap harus mengawini mereka untuk menebus diadari malu, kalau tidak mau, terpaksa malam ini juga kita selesaikan di ujung senjata, betul seperti yang dikatakan Suheng, Yew Tai Hiap. Tekat kami seuah bulat, malam inilah keputusan terakhir. Tinggal Tai Hiap pilih, menerima mereka sebagai istri atau, Tai Hiap harus membunuh kami berdua lebih dulu sebelum dapat menolak mereka begitu saja, kata Gui Siong. Pendekar Cengeng kelihatan marah. Hem, kalian ini orang-orang muda yang keras kepala tapi bodoh. Hentikan permainan gila ini, apakah Yew Tai Hiap takut menghadapi kami berdua? Kalau takut dan merasa tidak adil, biarlah kami maju seorang demi seorang sungguh pun dengan maju berdua. Kami masih bukan tandinganmu. Kata Ooyang Tek ini pendekar Cengeng menjadi marah. Baiklah kalian yang minta, bukan aku. Nah, mari kita main-main sebentar berdebar jantung Soeklan. Dia tidak tahu apa urusannya maka sampai terjadi peristiwa yang membingungkan itu. Apakah, apakah pendekar Cengeng tunangannya itu selain sombong tidak memandang macu kepadanya juga telah melakukan sesuatu terhadap Cilian dan Liceng? Karena kalau hanya menolong mereka dalam keadaan telanjang bulat begitu taja tidak mungkin dua orang muda yang mencinta dua orang gadis itu begitu bernafsu menantang pendekar Cengeng. Tidak tentu pendekar Cengeng telah melakukan pelanggaran susila. Ah celaka benar. Tunangannya ini biarpun seorang pendekar ternyata seorang laki-laki cabul. Naik sedu sedam dari dadanya akan tetapi Soeklan menahannya dan terus mengintai. Ia melihat ke atas di mana tadi Dewi Suling bersembunyi akan tetapi alangkah ranya ketika ia tidak lagi melihat adanya wanita itu yang entah sejak kapan telah pergi agaknya, ia tidak memperduli kau lagi kepada Dewi Suling yang telah lenyap, melainkan mencurahkan perhatiannya ke depan dengan jantung berdebar. Dua orang murid Syao bin Mohab Tojin itu telah mengeluarkan senjata mereka, yaitu pedang yang mengeluarkan sinar berkilau tertimpa cahaya bulan. Di lain pihak pendekar Cengeng sudah memungut sebatang ranting pohon yang banyak terdapat di bawah pohon. Harap keluarkan senjatamu, Yeutai Hiap. Ataukah engkau begitu sombong dan memandang rendah kami sehingga hendak menghadapi pedang kami dengan ranting itu tanya Ooyang Tek. Hem, harap kau jangan memandang rendah ranting di tanganku, saudara Ooyang. Atau barangkali engkau belum mendengar akan imus silat kuta KWI Tung Hawat mendengar pendekar Cengceng menyebut nama ilmu silat memukul iblis itu, marahlah Ooyang Tek yang mengira bahwa pendekar itu menyamakannya dengan iblis. Bagus. Kau lihat pedangku dengan gerakan dasyat Ooyang Tek menerjang dengan pedangnya, diikuti oleh sutenya. Sioklan menonton dengan jantung berdebar. Ia melihat betapa gerakan pedang Ooyang Tek benar-benar dasyat dan mengandung tenaga amat besar setiap melakukan penyerangan. Adapun ilmu pedang Gui Song juga indah dan berbahaya sekali, gerak geriknya halus akan tetap mengandung banyak gerak tipu yang menyesatkan lawan. Pantaslah Ooyang Tek memiliki ilmu pedang yang disebut Teg KWI Kiam Hoat, ilmu pedang kilat, sedangkan Gui Song memiliki ilmu pedang Bichong Kiam Hoat, ilmu pedang menyesatkan, sehingga ilmu pedang mereka itu memiliki sifat-sifat yang berbeda, bahkan bertentangan. Ia diam-diam harus mengakui bahwa kalau dia dikeroyok oleh dua pemuda itu, akan sukarlah baginya untuk mencapai kemenangan sungguhpun. Dan kalau melawan satu sama satu, ia masih sanggup mengatasi mereka. Apalagi kini pendekar cengeng hanya menghadapi mereka dengan sebatang ranting kayu. Jantungnya berdebar penuh kekhawatiran. Laki-laki yang dikeroyok itu adalah tunangannya. Yang yang dicalonkan menjadi jodohnya. Akan tetapi alangkah bencinya ia kepada orang ini. Pertandingan sudah dimulai dan syoklan menjadi bengong karena kaget, heran dan kagum. Ia hanya melihat tubuh laki-laki berpakaian putih itu bergerak-gerak sedikit. Akan tetapi ranting di tangannya membentuk lingkaran-lingkaran aneh yang membuat kedua sinar pedang lawan selalu menyeleweng arahnya. Dan hebatnya pendekar cengeng seolah-olah tidak berpindah tempat, atau lebih tepat lagi, tidak pernah memutar kedudukannya sehingga begitu lama. Soklan belum juga dapat melihat wajah laki-laki itu karena di dalam pergerakannya menghadapi dua orang lawan tangguh, pendekar cengeng itu selalu membelakanginya. Makin lama makin seru kedua orang muda itu menerjang. Setelah lewat lima puluh jurus dan pedang mereka lama sekali belum dapat menyentuh ujung baju pendekar cengeng, kedua orang muda itu mulai menjadi penasaran sekali. Mereka sudah cukup maklum akan kehebatan pendekar cengeng, dan mereka sudah tahu pula bahwa mereka tidak akan menang melawan pendekar sakti itu. Akan tetapi, mereka berdua memegang pedang sedangkan pendekar cengeng hanya mainkan sebatang ranting kayu kecil. Bagaimana kini mereka sama sekali tidak berdaya dan setiap penyerangan mereka selalu menyeleweng arahnya? Benar-benarkah mereka terlalu lemah dan bodoh? Bukan hanya itu saja malah kadang batang ranting itu tiba-tiba menyelinap dan mengancam dengan potokan ke arah tubuh mereka bagian belakang padahal lawan mereka masih berada di depan mereka. Ye utai hiap, lekas jatuhkan aku kalau kau mampu, all yang tek marah karena merasa dipermainkan. Ye utai hiap, aku akan mengadu nyawa denganmu teriak Gui Siong. Dua orang muda itu kini lebih hebat menggerakan pedang dan sama sekali tidak memperdulikan keselamatan tubuh sendiri. Menghadapi dua orang muda yang kepandainya juga tinggi dan amat dekat ini, pendekar cengeng kewalahan juga dan kini terpaksa ia kadang-kadang menggunakan lengan kirinya disampokan ke depan. Namun hebat bukan main tenaga sampokan ini, karena setap kali sampokan membuat lawan terhuyung ke belakang dan gagal serangannya. Memang itu bukanlah sembarangan pukulan melainkan ilmu pukulan Sien Kong Chiang, pukul sinar sakti. Kembali soalan kagum setengah mati. Tunangannya itu benar-benar hebat dan kalau dia melawan pendekar cengeng, sudah pasti ia akan kalah dalam waktu singkat. Alangkah akan bahagia, hatinya memiliki seorang tunangan YNG demikian gagah perkasa, akan tetapi, hatinya menjadi panas karena teringat betapa Ye Uli tidak pernah muncul dan memberi kabar sehingga menyusahkan hati keluarganya dan membuat dia malu dan merasa terhina. Sudahlah, Jiwi harap menghabisi urusan ini sekian saja. Kalau perlu sekarang juga aku akan meninggalkan tempat ini, tidak. Engkau harus dapat membunuh kami lebih dulu kata Gui Siong. Kalau engkau pergi melarikan diri, kami akan menggorok leher sendiri di sini kata pula Ooyang Tek. Ye Uli atau pendekar cengeng itu terkejut sekali. Kiranya dua orang ini benar-benar sudah bertekad untuk membunuhnya kalau dia tidak mau untuk menjadi suami dua orang gadis cantik murid Leong Losu. Dan ia tahu bahwa kata-kata yang keluar dari mulut seorang seperti Ooyang Tek bukanlah ancaman kosong elaka. Mungkin tidak akan membunuh diri di situ kalau ia meninggalkan mereka. Pada saat itu, berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu Dewi Suling telah berada di situ, berseru keras, berhenti bertempur antara kawan sendiri Cui Siao Sianli, Dewi Suling. Harap jangan mencampuri urusan kami. Ini urusan pribadi bentak Ooyang Tek marah. Aku tidak mencampuri urusan pribadi siapa-siapa, hanya saat ini musuh datang menyerbu. Aku melihat adik Cisian dan adik Cheng di tawan musuh, apa? Di mana tanda tanya terakan ini keluar dari mulut Gui Siong dan Ooyang Tek hampir berbareng. Lekas kalian tolong. Terlalu banyak lawan tangguh tadi sehingga aku tidak sempat menolong. Di pondok sebelah kiri dari sini, kalian lekas tolong belum habis ucapan Dewi Suling, dua orang muda itu sudah berlari cepat seperti berlumba menuju ke arah pondok kecil yang dijadikan tempat jaga di sebelah kiri hanya sejauh satu li dari situ. Mereka mengerahkan seluruh ginkang mereka untuk cepat-cepat dapat menolong dua orang gadis yang menjadi pujaan hati mereka. Dalam waktu yang sebentar saja Ooyang Tek dan Gui Siong telah tiba di luar pondok. Mereka melihat sinar api di dalam pondok akan tetapi kedaannya sunyi saja sehingga mereka semakin curiga. Setelah bertukar pandang mereka menerjang pintu pondok dengan pedang di tangan. Sekali tendang saja, pintu pondok itu jebol dan mereka melompat masuk dan keduanya berdiri terbelalak dengan muka pucat. Apakah yang mereka lihat? Lau Chi Siong dan Tan Li Cheng benar-benar berada dalam pondok itu, di atas pembaringan rebah terlentang tak dapat berkutik sama sekali, agaknya tertotok, dan yang lebih hebat lagi kedua orang gadis itu berada dalam keadaan telanjang bulat sama sekali. Tubuh mereka yang berkulit putih itu tidak tertutup sehelai benang pun, nampak jelas di bawah sinar lampu yang dibesarkan. Au Yang Teg dan Gui Siong tertegun, juga terpesona, kemudian mereka sadar, saling pandang lalu keduanya menubruk maju. Otomatis Gui Siong melompat ke dekat Licheng sedangkan Au Yang Teg melompat ke dekat Sisian, melihat betapa pakaian kedua gadis itu sudah hancur berketing-keting di bawah pembaringan, mereka sudah cepat merenggut baju luar mereka dan menyelimutkan baju luar pada kedua orang gadis itu, kemudian membebaskan totokan mereka. Sisian dan Licheng mengeluh. Kalau tadi mereka rebah terlentang dengan air mata membasahi pipi, kini mereka terisak perlahan. Apakah yang terjadi? Mana musuh tanya Au Yang Teg, matanya liar memandang ke kanan-kiri. Siapa yang melakukan ini adik Licheng? Siapa? Biar kurobek dadanya bentak Gui Siong. Sisian dan Licheng turun dari pembaringan membetulkan letak jubah luar yang cukup besar dan panjang menutupi tubuh mereka dari leher sampai ke lutut. Mereka menyusut air matuk kemudian Sisian menggeleng kepala, berkata perlahan. Kami tertipu, tidak ada musuh. Mengapa? Siapa apa? Apa artinya ini? Au Yang Teg men beringas. Licheng terguguk, lalu menghela nafas panjang. Kami tidak mengerti, akan tetapi, Enci Majinio yang melakukan kau ini kepada kami. Dia, dia secara tiba-tiba menotok kami, membawa kami ke sini kemudian merobek-robek pakaian kami lalu pergi. Akan tetapi, mengapa mereka melakukan perbuatan terkutuk ini? Kami tanya Au Yang Teg dengan membelalakan matanya. Dan dia pula yang memberi tahu kepada kami bahwa kalian ditawan musuh. Kata pula Gui Siong terheran-heran. Ah 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 ah, begitukah kata Sisian yang sudah bertukar pandang dengan Licheng, kemudian keduanya menundukkan kepalanya. Bagaimana? Mengapa Au Yang Teg dan Gui Siong mendesak? Kurasa, kami mengerti sekarang, Ji Witwako, dan ah, dia telah membuka macu kami. Betapa bodohnya kami berdua selama ini, mendengar ucapan Licheng ini, kedua orang muda itu makin bingung. Mereka saling pandang seolah-olah akan dapat keterangan dari pandang mati masing-masing akan tetapi ternyata keduanya berpandang kosong. Apa artinya ini desak Gui Siong kepada Licheng? Ceng Moi, kau berijah penjelasan jangan membuat bingung kami, terima kasih kepada Enci Mainio, kata Cisian dan ketika pandang matanya bertemu dengan pandang macu Au Yang Teg cepat menundukkan muka sambil tersenyum malu-malu. Apakah kalian tidak dapat menerka? Bukankah kalian tadi melihat, melihat keadaan kami kata Licheng? Gui Siong mengangguk-angguk, akan tetapi dia belum mengerti. Habis mengapa kalian begitu Licheng melotot kepadanya, eh, masih belum mengerti. Apakah yang kalian lihat tadi apa? Apa? Penglihatan indah, eh, Gui Siong makin bingung karena Licheng tiba-tiba memandang marah. Maafkan, maksudku eh, kalian dalam keadaan telanjang bulat, oh 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 oh. Mengerti aku sekarang Gui Siong menepuk dahinya sendiri. Kemudian ia memegang lengan Suhengnya. Suheng, Dewi Suling sengaja menipu kita, sengaja menotok dan menelanjangi kedua orang nona agar kita dapat melihat mereka telanjang, ah, betapa bodohnya kita berempat selama ini, akan tetapi Au Yang Teg tidaklah secerdas Gui Siong. Dia masih terlongo dan tidak mengerti. Kalau sudah begitu, mengapa Ciesian dengan halus menerangkan? Au Yang Koko, bukankah engkau sudah melihat aku dalam keadaan tekperti yang pernah terlihat pendekar cengeng, bahkan lebih lagi karena aku terlentang dan api begitu terang, bukankah aku harus membunuhmu atau, hai, iit. Benar juga. Tidak membunuhku karena aku calon suami Au Yang Teg yang kini sudah sadar lalu memeluk Ciesian yang balas memeluk pria yang dikasihnya itu penuh kebahagiaan. Juga Gui Siong sudah merangkul dan mendekap kepala gadis yang dikasihnya itu ke dada, seolah-olah dia takut kalau-kalau ia akan kehilangan wanita pujaan hatinya. Mereka saling peluk di dalam pondok itu, tak bergerak-gerak, penuh kebahagiaan, tidak malu-malu lagi, dan sampai api padam karena kehabisan minyak mereka tidak sadar dan masih saling peluk. Ada pun syoklan yang mengintai dari balik pohon, tadi kaget sekali mendengar ucapan Dewi Suling tentang serbuan musuh. Akan tetapi ia tidak bergerak dari tempatnya dan kini ia menyaksikan adegan yang dianggapnya lebih aneh daripada tadi, Dewi Suling kini berdiri di depan pendekar cengeng yang masih berdiri membelakanginya. Ia dapat melihat jelas wajah Dewi Suling, tersinar bulan tampak putih kemerahan, dengan sepasang netu seperti bintang memandang pendekar cengeng, kemudian tersenyum memperlihatkan deretan gigi yang putih berkilau. Ah, Dewi Suling, engkau membohongi mereka, apa maksudmu? Engkau tadi mengintai lalu pergi dan kembali dengan berita bohong. Apa kehendakmu? Selama ini aku mendengarkan sepak terjangmu engkau telah berubah sama sekali. Hatiku amat bersyukur mendengar itu, akan tetapi mengapa malam ini agaknya kambuh kembali penyakitmu Yeutai Hiap. Yeu Koko, jangan salah sangka aku hanya ingin membuka mati mereka dan mati kedua gadis itu betapa bodoh mereka menyusahkan engkau. Dan tadi, sesungguhnya kah kata-katamu terhadap kedua orang muda itu, ataukah hanya untuk alasan mencari jalan keluar saja apa maksudmu Yeutai Hiap, benar-benarkah engkau telah mempunyai pilihan hati? Ah, betapa jantungku ini menggetar seperti hendak pecah. Yeutai Hiap, harap lekas katakan, engkau orang yang paling kuharapkan di dunia ini, yang sekaligus telah merubah hidupku, katakanlah secara retus terang, siapakah wanita yang telah kau cinta itu? Apakah mungkin dia itu, aku orangnya? Aku seorang wanita hina, akan tetapi aku mencintaimu. Yeu Koko, aku, aku bersedia melakukan apa saja untuk musyoklan yang mengintai dan dapat melihat Dewi Seling, memandang dengan metel, terbelalak. Ia melihat wajah Dewi Seling yang cantik kini menjadi pucat sekali, matanya mengeluarkan pandangan sayur. Bahkan wanita itu kini telah menjatuhkan diri berlutut di depan pendekar cengeng, kedua lengannya dikembangkan, sikapnya penuh permohonan, dan minta dikasihani, selan menggigit bibirnya. Wah, tunangannya ini benar-benar digelai banyak perempuan. Macam apa sih wajahnya? Ingin sekali ia melihat wajahnya, akan tetapi pendekar cengeng sejak tadi tidak pernah menghadap ke arahnya. Untuk meloncat keluar, ia merasa tidak enak dan malu karena akan ketahuan bahwa ia menjadi pergintai. Kini ia melihat pendekar cengeng mengulurkan kedua tangan dan memegang kedua tangan Dewi Seling. Ia merasa heran sekali mengapa secara tiba-tiba hatinya menjadi panas. Tidak senang ia menyaksikan mereka saling memegang tangan. Hanya sebentar pendekar cengeng memegang tangan Dewi Seling karena tadi ia memegangnya untuk membangunkan wanita itu. Terdengar suaranya halus dan terharu, akan tetapi penuh wibawa, bangkitlah Dewi Seling dan sadarlah. Sayang sekali bahwa yang kemaksudkan bukanlah engkau orangnya. Dia seorang gadis yang paling hebat di dunia ini, paling cantik, paling pandai, juga paling keras hati dan pendeknya, dalam pandanganku dan merupakan seorang wanita yang paling mulia di dunia ini. Dan itu hanya berarti bahwa aku mencintainya, Dewi Seling. Engkau tentu mengerti akan perasaanku ini, Dewi Seling menundukkan mukanya dan Soeklan melihat betapa air matu berlinang turun dari kedua matu Dewi Seling. Akan tetapi dia sendiri menahan air matanya yang juga sudah memanaskan matanya. Tidak, dia tidak boleh menangis seperti Dewi Seling. Mengapa mesti menangis? Biar pendekar cengeng mencinta seribu orang wanita lain, dia tidak peduli? Dia membencinya. Wanita paling cantik, paling pandai, paling keras hati. Huh, dasar laki-laki matuk keranjang tidak setia kepada ikatan janji. Dewi Seling sudah bangkit dan terdengar suaranya lemah, sudah kuhawatirkan demikian, memang aku tidak berharga untukmu, dan hidupku hanya untuk menebus dosa-dosaku, betapa mungkin Tuhan akan memberi kalunia kebahagiaan kepada seorang penuh dosa dan noda seperti aku? Maafkan kelancanganku tadi Yewutai Hiyap, ah, Dewi Seling, aku sama seali tidak menganggapmu demikian. Akulah yang minta maaf telah mengecewakan hatimu, akan tetapi dengan suara isak tertahan. Dewi Seling sudah berkelebat lenyap di atas pohon dan hanya sebentar daun-daun pohon bergerak. Siok Lan menanti sampai bayangan Dewi Seling lenyap, kemudian ia menoleh ke arah pendekar cengeng, ternyata laki-laki itu pun sudah berjalan pergi. Hii! Kau! Tunggu ia berseru sambil melompat keluar dan mencabut pedangnya. Akan tetapi bayangan di sebelah depan itu tidak pernah menengok dan terus saja bergerak maju. Hii! Pendekar cengeng! Yewuli! Berhenti kau Siok Lan berseru dengan suara nyaring namun bayangan itu tetap tidak menengok dan terus lari ke depan. Siok Lan makin marah dan mengejar sambil mengerahkan ginkang, mempengunakan ilmu lari cepat. Kau Seng Hwi terbang di atas rumput, sehingga tubuhnya bergerak cepat bukan main seperti larinya seekor rusa betina muda. Akan tetapi tetap saja jarak antara dia dan si bayangan putih tidak pernah berkurang jauh. Hii! Pendekar cengeng! Yewuli! Berhenti kau, kalau tidak mau berhenti kemaki kau kembali ia berteriak setelah mengejar lebih sejam lamanya. Tetap saja orang yang dikejarnya tidak mau berhenti, menengok pun tidak, seolah-olah tidak tahu bahwa ada orang mengejarnya. Padahal tidak mungkin dia tidak tahu karena betapapun cepatnya Soek Lan mengejar tak pernah gadis itu dapat menyusul. Pendekar cengeng-ngeng-ngeng. Laki-laki sombong. Laki-laki pengecut kau. Kalau memang pendekar dan titik memiliki kepandayan, hayo berhenti dan bertanding sampai sejuta jurus melawan aku. Ini aku Sian Li Eng Chulim Soek Lan sudah datang hendak mengambil nyawamu. Hayo berhenti kau, Yewuli! Akan tetapi yang dimakinya tetap lari sampai keluar dari hutan, naik turun gunung dan Soek Lan yang mengejarnya tidak tahu lagi di mana mereka kini berada. Mereka berlari-lari sampai hampir pagi dan ia tidak ingat lagi berapa banyaknya hutan yang dilaluinya. Menjelang pagi, bayangan putih itu berkelebat lenyap di dalam sebuah hutan. Siok Lan mencari-cari, akhirnya gadis ini menjatuhkan diri di bawah sebatang pohon dan menangis. Ia menangis sesengguhkan, sampai benguncang-guncang pundaknya terguguk karena hatinya merasa tidak keruan. Kemarahannya menjulang ke langit, bercampur kekecewaan, gemas dan juga malu. Tanpa bertempur sekalipun sudah jelas bahwa dia kalah. Baru mengejar saja sampai semalam suntuk tidak dapat menyusul. Semua perasaan yang berkumpul itu ditambah oleh kelelahan yang hebat. Baru terasa kini betapa napasnya sudah terengah-engah, seluruh tubuhnya berpeluh, dua kakinya lemah sekali. Akhirnya Siok yang mencurahkan kegemasan dan kelelahannya dengan menangis mengguguk itu terpula di bawah pohon, tidurnya nyak dengan kedua pipi masih basah air matu dan dari dadanya kadang-kadang keluar isak sesegukan, sisa tangis tanpa disadarinya. Siok Lan menggeliat setelah mengejap-ngejapkan matanya. Perutnya terasa lapar sekali dan ketika ia membuka mata, ia menggunakan tangan menutupi matanya yang menjadi silau oleh sinar matahari yang menembus celah-celah daun pohon. Kiranya matahari telah naik tinggi. Tiba-tiba ia teringat akan si bayangan putih yang dikejarnya. Matanya mendadak menjadi beringas dan bergerak-gerak. Kedua biji matanya mencari-cari ke kanan-kiri. Ketika ia melihat seorang laki-laki berpakai putih duduk tak jauh dari tempat ia rebah secepat kilat ia meloncat bangun sambil mencabut pedangnya dan menodongkan pedang kepada orang itu. Eh, eh, nona, mau apa ini? Siok Lan membelalakan matu dan tangan yang memegang pedang menjadi terkulai, pedangnya cepat disarungkan kembali dan ia lalu duduk menghadapi orang itu dengan alis berkerut dan pandang mata penuh teg. Aliyok, minggat kemana saja engkau selama ini Aliyok, atau Ye Uli tersenyum. Alangkah rindunya ia selama ini kepada Siok Lan. Rindu yang ditahan-tahannya karena ketika ia menjadi pendekar cengeng, tentu saja ia tidak mau menemui gadis ini yang ia tahu akan merah sekali dan akan timbul heboh apabila rengetahui bahwa dialah sebenarnya si pendekar cengeng. Sering kali di dalam hutan, jika gadis ini sudah tidur pulas, barulah ia secara diam-diam berani mencintai dan memandang gadis kekasihnya simpai berjam-jam tanpa mengenal bosan. Sekarang, begitu berjumpa, sadis itu sudah menegurnya dengan galak, dan justru watak inilah yang membuat ia tergila-gila, membuat cintanya makin mesra dan mendalam. Maafkan saya, Nona. Karena selalu terjadi pertempuran-pertempuran, maka Ye Utai Hiap melarang saya untuk keluar dari tempat persembunyian, khawatir kalau-kalau saya kena celaka, harap Nona maafkan saya. Sekarang, setelah pertempuran meredah, baru saya berani keluar, Hmm, agaknya kau lebih senang bersama kongcumu itu daripada bersama aku, Ya Ye Uli menggerut kau kening dan cepat menjawab, Ah, mana bisa begitu, Nona? Nona tentu lebih maklum betapa rindu, eh, betapa inginnya hati saya untuk bersama dengan Nona. Melihat sikap pemuda itu, kemarahan siolan mencair. Eh, bagaimana dengan luka di dadamu? Sudah sembuhkah pertanyaan tiba-tiba yang memperlihatkan perhatian terhadap dirinya ini membuat Ye Uli gerang dan terharu. Sudah, sudah sembuh, Nona, betulkah? Coba kulihat sebentar, takut kalau-kalau masih berbahaya bekasnya, Ye Uli tidak membantah, lalu membuka bajunya, memperlihatkan nadanya yang berkulit putih bersih dan lebar. Jelas tampak tenaga membayang di balik kulit dada bersembunyi di antara daging dan otot yang kuat, sioklan memandang dan melihat bahwa luka itu benar-benar telah sembuh, hampir tak tampak bekasnya. Hatinya menjadi lega dan untuk sejenak ia tak dapat menahan kekaguman membayang di dalam pandang matanya melihat dada yang kuat itu. Hm, sudah sembuh. Syukurlah, ia melihat pemuda itu mengancingkan bajunya dan diam-diam merasa heran bagaimana seorang pelayan dapat memiliki dada yang demikian kuat dan bidang. Bagaimana Nona bisa sampai di tempat ini? Tempat ini adalah tempat persembunyian saya dan jauh dari hutan di mana teman seperjuangan Nona tinggal tiba-tiba saja soalan seperti diingatkan akan pendekar cengeng dan matanya berubah beringas. Di mana dia tiba-tiba ia membentak. Eh, siapa maksud Nona siapa lagi kalau bukan Kongcumu itu, pendekar cengeng laki-laki sombong dan pengecut? Tadi aku mengejarnya dan ia lenyap di hutan ini. Hayo katakan, aliok dimanakah dia Ye Uli menghela nafas panjang, kemudian berkata, Nona, mengapa Nona demikian membenci Ye U Kongcu? Tidakkah Nona dapat memaafkannya? Kuharap Nona sudi memandang mukaku dan, biarlah saya yang mintakan ampun untuk, Siok Lan memandang wajah pelayannya yang memandang kepadanya penuh permohonan, penuh kasih sayang, penuh kemesraan. Tiba-tiba warna merah menyelimut di muka gadis ini dan ia tidak dapat menahan lagi pertemuan pandang mati mereka. Ia teringat akan pernyataan cinta kasih pemuda ini ketika mereka duduk beradu punggung di atas kuda. Masih teringat di telinganya semenjak itu, dan sekarang pun ia seperti mendengar suara pemuda ini menggetar penuh perasaan, Aku mencinta Nona dengan seluruh jiwa ragaku, biarpun berkorban nyawa sekalipun untuk Nona, Aku rela, kemudian terbayang di pelupuk matanya betapa pemuda ini telah memeluk dan mencium mulutnya ketika menghadapi maut. Nona Syok Lan sudilah Nona mengampuni Ye Uli. Syok Lan mengangkat muka sehingga kembali pandangan mereka saling bertemu, bertaut dan saling melekat sampai lama, Kemudian Syok Lan mengeras hatinya, menggileng kepala dan berkata, Tidak, aku harus membunuhnya, Nona, Aliyok, tidak mengerti kehengkau. Aku harus membunuhnya, karena kalau tidak, kalau tidak aku bunuh dia, bagaimana aku dapat apa makau dimu, Nona? Teruskanlah Syok Lan memandang dengan penuh perasaan, matanya bersinar-sinar menyatakan isi hatinya. Betapa ia akan menyambut cinta kasih Aliyok yang telah ia terima dan balas dalam hatinya itu kalau ia masih menjadi calon istri pendekar cengeng? Akan tetap Aliyok agaknya tidak mengerti dan amat beratlah rasanya lidah gadis itu untuk menerangkan dengan kata-kata. Karena jengah dan malu, Syok Lan mengalihkan pandang macu ke atas tiba-tiba wajahnya berubah pucat dan mulutnya berseru. Aliyah, Kongkong, kakek, berada dalam bahaya dan perlu bantuan Ye Uli terkejut dan menengok ke belakang ke arah langit dan ia masih sempat melihat meluncurnya panah api yang berwarna merah. Aliyok aku harus membantunya, Syok Lan sudah meloncat dan lari. Nona, kau tunggu aku kau boleh menyusul aku. Aku harus cepat-cepat menolong Kongkong. Kau ikuti saja jurusan ini Syok Lan menunjuk ke depan ke arah meluncurnya anak panah tadi tanpa mengendurkan larinya. Tentu saja ia tidak tahu betapa mudahnya Ye Uli menyusulnya, bahkan mendahuluinya. Apakah yang terjadi di hutan yang dijadikan sarang kaum pejuang? Benarkah dugaan Syok Lan bahwa kakeknya berada dalam bahaya di tempat itu ketika ia melihat tanda anak panah api melayang di udara? Malam hari itu, para pejuang yang sudah lama tidak bertempur dan menganggap bahwa keadaan mulai berangsur baik setelah markas Tianan Bun dipimpin oleh panglimanya yang baru, yaitu Aung Beng Tat, agak jengah dan sebagian besar tidur nyenyak. Mungkin hanya ada lima orang saja di antara para pejuang yang pada malam hari itu tidak tidur sama sekali, tenggelam dalam perasaan hati masing-masing. Mereka ini tentu saja adalah Hou Yang Teg yang bercakap-cakap dan berkasih-kasihan dengan Lao Chi Sian, Gui Song dengan Tan Li Cheng, dan Dewi Sulin yang duduk termenung seorang diri, kadang-kadang menghela nafas panjang, kadang-kadang terisak perlahan menangisi nasinya. Matahari telah naik tinggi ketika pada keesokan harinya para pejuang ini mulai dengan kesibukan masing-masing. Ada yang mandi atau mencuci muka di sungai, ada yang membuat api untuk memasak air, nasi dan lain-lain, ada yang mencuci pakaian. Mereka sama sekali tidak ada yang tahu bahwa menjelang pagi tadi pasukan besar telah bergerak dengan rahasia, mengepung tempat itu, dipimpin langsung oleh Panglima O. Beng Tat sendiri bersama para pembantunya, yaitu perwira-perwira perkasa dan pilihan dari barisan pengawal istana. Maka, dapat dibayangkan betapa terkejut dan paniknya para pejuang ini ketika tiba-tiba terdengar bunyi trompet dan tambur yang hirup-pikuk di sekeliling hutan dan kemudian tampak bala tentara Mongol dengan pakaian seragam bersenjata lengkap muncul dari segenap penjuru, mengurung tempat itu seperti sebuah dinding tebal, dihitung sepintas lalu tidak akan kurang dari 300 orang. Ada barisan tombak, ada barisan panah yang sudah tiap, ada pula yang memegang senjata. Aneh meraka yang menggiriskan para pejuang, yaitu bola-bola peledak. Betapa penkaget dan paniknya para pejuang, mereka itu adalah orang-orang yang sudah siap mempertaruhkan nyawa untuk perjuangan mereka, maka terdengarlah seruan di antara mereka. Siap-siaap. Anjing-anjing Mongol datang dan berserabutanlah mereka itu lari mencari senjata masing-masing. Tahan semua senjata. Kalau kalian melawan, kalian akan kami basmi habis bentakan ini nyaring sekali sehingga terdengar mengema dan mengandung wibawa besar sehingga banyak kaum pejuang menjadi gentar memandang panglima yang tinggi besar itu. Biarpun belum pernah mengenalnya, namun para pejuang dapat menduga dia inilah yang bernama Oung Beng Tat. Dugaan itu memang benar. Yang berseru tadi adalah Oung Beng Tat. Biarpun usianya sudah tua, lewat 60 tahun, namun tubuhnya yang tinggi besar itu masih kelihatan gagah. Pakaiannya indah, di sebelah luar tertutup dengan pakaian perang yang berlapis sisik-sisik baja di bagian dada, perut, lengan dan paha. Sebatang pedang panjang tengantung diinggang kiri sedangkan di pinggang kanan dan depan dada terdapat kantong-kantong senjata rahasianya yang terkenal sekali, yaitu yang leng piau semacam sebuah senjata piau yang memakai kerincingan. Kalau senjata ini dilontarkan menyerang lawan, akan terdengar bunyi berdencing nyaring makin lama makin keras dan suara ini dapat membuat lawan menjadi panik dan kurang waspada sehingga dapat dirobohkan dengan piau kedua atau ketiga yang menyusul cepat. Selain tinggi besar, juga wajah Oung Beng tak membayangkan kekuatan. Sepasang macunya yang lebar itu bundar dan biji matanya menjendul keluar, seolah-olah macu itu sukar dipejamkan. Mukanya bundar tampan, kumisnya lebat namun dipotong pendek, demikian pula jenggotnya, hidungnya besar mulutnya lebar. Ia mirip sekali dengan Tio Hwei, tokoh dalam cerita Senkok yang juga merupakan seorang panglima yang kosan dan sukar dicari bandingannya. Siapa takut padamu bentakan ini dikeluarkan oleh Oung Yang tak yang sudah tiba. Di situ bersama Lao Chi Sian, diikuti oleh Gui Sian dan Tan Licheng. Oung Yang tak mementak sambil menghampiri Oung Beng tak, menyerangnya dengan pukulan tangan kanan ke arah dadarang lima tinggi besar itu. Oung Beng tak tertawa parau, tidak bergerak dari tempatnya hanya lengan kirinya saja menangkis dan, tubuh Oung Yang tak terlempar ke belakang sampai tiga meter lebih. Lao Chi Sian menjadi marah dan sudah menerjang pula, diikuti oleh Tan Licheng dan Gui Siong. Mereka bertiga melawan secara beruntun menyerang dengan pukulan-pukulan ampuh, akan tetapi panglima tua itu masih tetap tertawa dan hanya menggerakkan kedua lengannya menangkis dan beruntun pula tubuh ketiga orang muda ini terlempar seperti halnya Oung Yang tak tadi. Namun empat orang muda yang tabah ini tidak menjadi gentar, mereka melompat bangun sambil mencabut pedang masing-masing. Juga teman-teman mereka sudah bersiap-siap, ketiga Wong Ho Sam Leong yang pada waktu itu sudah berkumpul di situ, Cui Hwa Hwa dan lain-lain, sudah siap untuk melawan mati-matian, akan tetapi tiba-tiba Dewi Suling berbisik kepada mereka. Harap sabar dan tenang, jangan sembrono, mereka semua tidak suka kepada Dewi Suling mengingat akan watak dan perbuatan wanita ini dahulu, Akan tetapi mereka harus mengakui bahwa Dewi Suling sudah hamat banyak jasanya dalam perjuangan, dan mereka maklum pula bahwa di antara mereka semua Dewi Suling merupakan orang yang paling tinggi ilmu kepandayanya, maka mereka sedikit banyak menjadi segan dan mendengar bisikan itu, mereka tak ada dan tak seorang pun berani bergerak. Dengan pandang mati yang tajam Dewi Suling menyapu keadaan musuh dan risaulah hatinya. Benar-benar musuh hamat lihai dapat melakukan penghubungan secara diam-diam dan tahu-tahu mereka semua telah terkurung rapat. Jumlah musuh sedikitnya tiga kali lebih banyak dan keadaan sungguh mengkhawatirkan. Jalan satu-satunya harus dapat membekuk atau merobohkan para pemimpinnya, terutama Panglima Tinggi Besar itu sendiri, untuk melumpuhkan semangat para para jurid musuh. Maka diam-diam ia mengerahkan sinkangnya, tangan kanan menggenggam ujung suling rat-rat dan secara tiba-tiba tubuhnya telah menyambar dengan kecepatan luar biasa sekali ke arah Panglima Oubeng Tat. Yang terdengar hanyalah lengking nyaring mengerikan dan bayangan putih berkelebat didahului sinar merah suling di tangannya. Semua orang dari pihak musuh maupun pihak pejuang terkejut dan kagum. Terang-terang-terang. Wes tiga kali terdengar suara nyaring ketika suling dan pedang di tangan Oubeng Tat bertemu cepat sekali, di susul munkratnya bunga api kemudian tahu-tahu tubuh Dewi Suling terlempar ke belakang sampai lima meter lebih dan ketika turun ke atas tanah ia agak terhuyung dan mukanya berubah. Dalam segerakan saja ternyatalah bahwa Dewi Suling bukan tandingan Panglima yang kosan itu. Ha, 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 ha Panglima Oubeng Tat tertawa bergelak. Gerakan kakek ini amat mengagumkan karena orang tidak dapat mengikuti kecepatannya mencabut dan menyarungkan kembali pedangnya dalam menghadapi terjangan Dewi Suling tadi. Seolah-olah ia tidak pernah mencabut pedang, begitu cepatnya pedang itu kembali ke sarung pedang yang tengantung diinggang kiri. Ha, 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 tentu engkaulah yang disebut Dewi Suling, yang telah membunuh Panglima Banciang. Ham dengan kepandayan seperti itu saja, jangan harap kau akan dapat membunuhku. Kalau aku mau, apa sukarnya menumpas kalian kaum pemberontak ini? Kalau aku menghendaki, tidak seorang pun di antara kalian yang dapat lolos hidup-hidup kembali ia tertawa, suara ketawanya. Keras. Penuh. Nada mengejek. Dewi Suling yang maklum akan kehebatan kepandayan Panglima Tinggi Besar ini, menoleh ke kanan kiri mencari-cari pendekar cengeng. Bahkan mulutnya tanpa disadari mengeluh, ah, dia tidak berada di sini, telah pergi. Ouyang Tek dan Gui Song saling pandang. Mereka berdua maklum siapa yang dimaksudkan Dewi Suling karena mereka pun tahu bahwa untuk menghadapi lawan selihai Panglima Oubeng Tat ini, mereka hanya dapat mengandalkan pendekar cengeng. Akan tetapi, pendekar cengeng itu tidak tampak matuh hidungnya dan kedua orang pemuda ini merasa menyesal sekali karena mereka dapat menduga bahwa pendekar itu tentu pergi karena urusan semalam, karena telah mereka tantang bertanding sampai mati. Karena penyesalan ini, kedua orang muda itu maju dan hampir berbareng membentak ke arah musuh. Kami berdua tidak takut. Hayo bunuhlah kalau mau bunuhlau. Cixian dan Tan Licheng sudah mendengar penuturan kekasih masing-masing akan peristiwa semalam maka keduanya kini mengerti betapa besar penyesalan hati kekasih mereka. Mereka saling pandang dan diam-diam mereka sadar bahwa kesalahan kedua orang pemuda terhadap pendekar cengeng itu adalah kesalahan yang menjadi akibat dari sikap mereka berdua, dari sikap mereka berdua, daripada kebodohan mereka berdua sehingga membuat dua orang pemuda yang mencinta mereka itu berlaku nekat seperti itu. Kini melihat kekasih mereka nekat menghadapi musuh yang amat tangguh, mereka berkuda cepat maju dan menyambung. Kami akan melawan sampai mati melihat dua pasang orang muda itu dengan pedang di tangan siap bertempur dengan semangat meluap-meluap, padahal tadi mereka telah mengenal kesaktiannya. Panglima Ong Beng tak diam-diam menjadi kagum dan mengerti mengapa pasukan Mongol berkali-kali mengalami pukulan hebat, kiranya kaum pemberontak dipimpin oleh pemuda-pemuda yang begini besar semangat dan keberaniannya. Ia menghela nafas panjang dan berkata, Hem, sayang orang muda-muda seperti kalian, yang belum banyak menikmati hidup, membuangnya wasiasia, hanya karena menuruti jiwa petualang, Panglima tua ini teringat betapa dia sendiri hanya mempunyai seorang putra akan tetapi anaknya itu meninggal dunia ketika baru berusia 6 tahun karena penyakit. Kalau anaknya itu hidup, kiranya sudah sebesar pemuda-pemuda yang gagah perkasa ini. Andai kata anaknya itu hidup, belum tentu ia kini menjadi Panglima Kerajaan Mongol. Melihat keraguan Panglima Ong Beng tak Dewi suling yang cerdik segera maju dan berkata lantang, Onci yang kun, engkau tentu sudah tahu bahwa kami kaum pejuang memperjuangkan nasib para pekerja paksa dan para wanita tak berdosa, kami mengacau dan memusuhi pasukan-pasukan Mongol karena mereka menyengsarakan rakyat tak berdosa, menyuruh rakyat bekerja sampai mati dan menyiksa mereka, menculik dan memperkosa wanita-wanita tak berdosa. Semenjak engkau memimpin Tian Anbun kami sudah mendengar akan perubahan-perubahan yang kau lakukan ke arah kebaikan nasib rakyat yang dipekerjakan, juga tidak ada lagi penculikan-penculikan, bahkan wanita-wanita yang dikeram di dalam benteng telah kau bebaskan dan suruh hantar pulang. Mengingat akan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan itulah maka kami para pejuang berdiam diri, tidak memusuhi benteng Tian Anbun selama kau menjadi pemimpin di sana. Akan tetapi mengapa kini secara pengecut sekali engkau diam-diam membawa barisan besar mengetung kami hem, manusia-manusia sombong, bocah-bocah tak tahu diri ou bengtat menjawab dengan suara lantang. Apakah kalian kira bahwa peraturan-peraturan yang kuadakan di Tian Anbun itu menjadi tanda bahwa aku takut kepada kalian? Hahaha. Sama sekali tidak, bukan bocah nakal. Memang para panglima yang lalu kurang becus mengatur. Memang sengaja aku mendiamkan kalian semenjak aku datang karena yang penting adalah mengatur keadaan di Tian Anbun untuk memperlancar jalannya pekerjaan menggali terusan. Sekarang, setelah semua lancar barulah aku teringat kepada kalian dan karena kalian ini anak-anak yang memberontak, harus diberi hukuman. Sekarang pilih saja, kalian semua kutumpas sampai habis, tak seorang pun lolos, Atau memenuhi syarat yang kewajukan para pejuang menjadi panas telinganya mendengar ucapan yang memandang rendah mereka itu Ie Chulin, Oraak tertua dari Wong Ho Sam Leong, yang beralis putih dengan marah lalu melangkah maju dan menudingkan telunjuknya. Oh Beng Tat, kita tua sama tua, jangan kau bicara seperti terhadap anak-anak. Engkau boleh jadi gagah perkasa, akan tetapi sudah terbukti engkau mengabdi kepada penjajah asing. Kami biarpun tidak berani menyebut diri pandai masih memiliki jiwa patriot. Aku Ie Chulin rela mengorbankan nyawa untuk tanah air dan bangsa, aku menantang kau bertanding sampai mati hahaha, cecunguk yang tak tahu malu. Siapa tidak mengenamu? Engkau orang tertua Wong Ho Sam Leong. Kepala bajak. Bangsa bajak yang kerjanya hanya membajak dan mengganggu rakyat, masih berani bilang seorang patriot? Ie Chulin, sungguh tak tahu malu, seperti seekor harimau yang keluar tak lain hanya gonggongan menjijikan. Ie Chulin tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia melompat maju menerjang dengan senjatanya diikuti Ie Kyok Su dan Ie Gok kedua orang adiknya. Dengan senjata di tangan, tiga orang Wong Ho Sam Leong ini menerjang dari depan penun kemarahan. Agaknya, Panglima O Beng Tat sudah lebih dahulu memesan anak buahnya tidak bergerak kalau tidak diperintah, atau memang para anak buahnya amat takut kepada pemimpin baru ini. Buktinya melihat tiga orang penerjang hebat dan mengancam keselamatan pemimpin mereka semua memandang tajam. Kiranya semua para jurid dan perwira itu sudah 100% percaya akan kesaktian pemimpin mereka yang benar-benar hebat dan terbukti. Ketika ketiga orang saudara Ie itu menerjang maju, O Beng Tat masih tertawa dan sama sekali tidak bersiap-siap menyambut. Akan tetapi tiba-tiba kelihatan tangan kiri kakek itu bergerak, terdengar suara berkerinci nyaring sekali dan tampak sinar berkilauan menyambar ke depan dari tangan kiri Panglima itu, menyambar ke arah tiga orang Wang Ho Sam Leong yang berturut-turut terjungkal sambil berseru kaget dan kesakitan. Senjata di tangan mereka terlepas dan mereka berkelajutan sebentar lalu tak bergerak lagi, tampak didahi mereka, tepat di antara kedua mata, sudah tertusuk senjata-senjata rahasia ampuh itu yang menancap sampai dalam memecahkan balok kepala menembus otak. Peristiwa itu terlalu hebat sehingga kedua pihak sampai tercengang. Wang Ho Sam Leong bukanlah orang-orang lemah. Sebaliknya daripada itu mereka adalah orang-orang yang telah memiliki tingkat kepandayan tinggi, akan tetapi dalam segedrakan saja mereka lewas oleh piaw-piaw Panglima itu. Padahal kalau tiga orang itu diserang senjata piaw oleh lawan biasa, senjata piaw itu tentu dengan mudah dapat mereka gelakan atau tangkis. Melihat ini saja makin yakin hati Dewi Suling bahwa Panglima Oubeng Tat benar-benar merupakan tandingan yang amat berat. Pada taat itu, selagi para pejuang menjadi gelisah dan sudah mengambil keputusan untuk memeladiri dengan mati-matian, akan tetapi terdengar ledakan bertubi-tubi tidak begitu keras, akan tetani tampaklah di angkasa anak panah berapi, Oubeng Tat hanya mengerling ke atas sedikit lalu ia mendesak. Dewi Suling agaknya engkau yang menjadi pemimpin di sini. Dengarlah syaratku. Aku tidak menumpas semua pemberontak karena mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku hanya ingin menangkap semua pemimpinnya untuk mempertanggungjawabkan pemberontakan mereka di depan pengadilan Kaisar. Ada pun para anak buah, akan diampuni nyawanya asal suka kembali bekerja, membantu penggalian terusan dan tidak usah khawatir lagi, kini mereka dijamin dan kalau sudah habis waktu kerja, mereka akan dipulangkan ke kampung dan diberi pesangon. Dewi Suling merasa ragu-ragu untuk menjawab. Ia menyesal sekali mengapa pendekar Cengeng tidak berada di situ. Kalau ada, tentu pendekar itu mampu mencari jalan keluar, atau setidaknya mengimbangi kelihayan Panglima Oubeng Tat ini. Kalau dia menolak syarat itu, berarti semua pejuang yang berada di situ akan tewas semua. Kalau ia menerima, dia dan banyak teman akan ditangkap. Dia sendiri tidak peduli kalau ia ditangkap atau terbunuh sekalipun, akan tetapi bagaimana dia tega untuk membiarkan Ouyang Teg, Gui Sung, dan dua orang nona kekasih mereka yang sedang menghadapi hidup bahagia memadu kasih itu ditangkap dan dihukum pula? Selagi Dewi Suling ragu-ragu dan bingung tiba-tiba terdengar suara ketawa nyaring dari atas pohon yang berdekatan dengan tempat itu. Ha ha ha! Oubeng Tat sungguh tak tahu malu, mengabdi kepada orang mongoh mengkhianati bangsa sendiri. Ucapan ini disusul melayangnya tiga bayangan orang dari atas pohon melalui kepala orang-orang dan turun ke depan Oubeng Tat. Semua orang memandang dan dua pasang orang yang sedang gelisah itu segera berseru girang, suhu, ha! Bagus sekali! Tian Te Sin Kiam sudah tiba seru angkawai ihan atau angkai ong ketua angkin kaipang dengan suara lengga. Sejak tadi kakek pengemis ini diam saja dan dia yang merupakan orang kedua dalam pasukan pejuang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi di samping Dewi Suling, tadi diam-diam telah memberi isyarat kepada anak buahnya dan sudah siap-siap mengeroyok panglima Oubeng Tat yang kosen. Memang, yang datang itu adalah tiga orang kakek yang memiliki gerakan seringan burung. Orang pertama adalah Tian Te Sin Kiam Lim Kwatek, kakek atau juga guru dari Lim Solan, seorang tokoh ilmu pedang yang amat terkenal, sejajar dengan nama besar Ye U Kiam Sin. Kakek ini usianya sudah tua, rambutnya sudah putih, tubuhnya tinggi kurus, akan tegapi sinar matu yang tajam membayangkan kekerasan hati dan kegagahan. Ada pun orang kedua adalah Tote E Kong Liong Losu, Hwesyo gendut bertelanjang dada, tenang dan serius, kini memandang kepada kedua orang muridnya dengan alis berkerut, akan tetapi menjadi lega ketika melihat bahwa dua orang muridnya dalam keadaan sehat dan selamat. Ada pun orang ketiga adalah Siobin Mohab Tojin yang usianya juga sudah hamat tua, 70 tahun lebih akan tetapi sikapnya gembira dan jenaka masih seperti dulu, mukanya makin tua makin kehijauan, matanya makin sipit sehingga hampir terpejam, akan tetapi mulutnya tersenyum-senyum, tangan kiri memegang guci arak yang menghamburkan bau harum, pedang bututnya masih menempel di punggung. Sebetulnya, sudah agak lama tiga orang sakti ini datang dan melihat ketika pasukan pejuang dikurung oleh barisan besar yang dipimpin sendiri oleh Ong Beng Tat, mereka bertiga kaget dan khawatir. Mereka cukup maklum akan kelihayan Ong Beng Tat. Lebih-lebih lagi Tian Te Xin Kiam Lim Kuatek yang tidak melihat cucunya di antara para pejuang hatinya amat gelisah. Maka ia lalu melepaskan panah apinya untuk memberi tanda agar kalau cucunya berada di sekitar tempat itu dapat maklum bahwa dia telah datang. Dan memang betul panah apinya terlihat oleh Siolan, akan tetapi waktu itu Siolan berada di tempat yang jauh sehingga tidak dapat cepat-cepat tiba di situ. Melihat munculnya tua orang kakek yang dikenalnya dengan baik ini Ong Beng Tat tertawa lalu menjura dan berkata dengan suara gembira. Wah, kalian bertiga kakek-kakek tua bangka kiranya masih hidup. Hahaha sungguh lucu sekali dapat berjumpa dengan kawan-kawan lama dalam keadaan seperti ini. Hahaha Tian Te Xin Kiam Lim Kuatek yang lebih tua daripada semua tokoh yang berada di sini, menudingkan telunjuk ke arah Ong Beng Tat dan suaranya tegas dan bernada marah ketika ia berkata. Ong Beng Tat, antara engkau, kami bertiga dan mendilang Yew Kiam Sian, dahulu terjalin persahabatan erat sebagai teman-teman seperjuangan melawan orang-orang Mongol, bahkan kami berempat boleh dibilang menjadi anak buahmu ketika engkau masih menjadi seorang Panglima Sang yang gagah perkasa dan kami berempat menjadi pejuang sukarelah menentang penjajah. Siapa mengira, engkau dapat terbujuk dan menjadi kaki tangan kerajaan Mongol, dan kini malah tidak segan-segan menentang para pejuang bangsa sendiri. Ong Beng Tat, aku tadi telah mendengar semua. Sekarang jelas bahwa di antara kita harus menyambung nyawa. Sahabat-sahabat pejuang semua. Bersiaplah bentuk lingkaran menghadapi musuh. Kita satu lawan tiga akan tetapi tidak perlu takut. Mempertaruhkan nyawa demi tanah air dan bangsa kakek itu masih bersemangat dan teriakannya mengingatkan orang akan sepak terjangnya di waktu muda dahulu. Bangkitlah semangat para pejuang dan otomatis mereka bergerak, membentuk barisan lingkaran untuk menghadapi musuh yang sudah mengetung mereka. Melihat ini Ong Beng Tat tertawa terbahak-bahak. Hahana, Lim Kuatek, ternyatanya Limu masih belum lenyap dan engkau tak pernah tua. Ketahuilah, seorang bijaksana harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, melawan secara membabi buta tanpa perhitungan bukanlah laku seorang bijaksana, melainkan seorang tolol. Aku adalah seorang panglima yang bertanggung jawab dan setia kepada tugas dan kedudukanku. Aku harus membasmi setiap orang pemerontak. Akan tetapi aku masih mengingat bangsa sendiri, maka aku mengajukan usul. Para anak buah pemerontak dapat ku terima menjadi pekerja-pekerja kembali dan diampuni dosa-dosa mereka. Akan tetapi pemimpin-pemimpinnya termasuk engkau, Siau Min Mo dan Totei E. Kong, harus menyerahkan diri untuk ku jadikan tawaran ke kota Raja Hem. Apakah kau kira demikian mudah kau akan dapat menangkap kami? Hahaha, panglima anjin bangsa Mongol, cobalah kau tangkap Siau Bin Mo kata kakek muka hijau haptojin sambil tertawa-tawa mengejek bagus. Sekarang yayarlah aku menghadapi kalian dengan aturan dunia perselatan. Kalau aku mengerahkan berisanku, tentu kalian semua akan terbasmi habis dan aku tidak menghendaki ini. Sekarang yayarlah kita mengadu kepandayan antara para pemimpin pemerontak dengan aku dan para perwira bawahanku. Kalau kalian kalah, anak buah kalian harus menurut menjadi pekerja-pekerja kembali. Sebaliknya kalau aku dan teman-temanku kalah, biarlah kalian semua ku biarkan bebas dan aku tidak akan mengerahkan barisanku. Nah, itu barulah ucapan seorang gagah. Oh Beng tak kiranya engkau masih ingat akan sopan santun dunia Kang O? Nah, sekarang aku angkawe ihan ketua angkin kai pang yang akan menjadi pelopor melawanmu. Lihat pedangku, kakek yang berpakaian aneh itu meloncat maju tongkatnya bergerak dan tahu-tahu tongkat itu sudah berubah. Sebatang pedang dengan ronce-ronce merah, gerakannya cepat sekali dan pedangnya mengeluarkan angin berkeselutan. Memang kakek ini terkenal dengan ilmu pedang soan hang kiam, pedang angin, dan dengan ilmu pedang inilah maka angkin kai pang menjadi terkenal. Tingkat kepandayan angkawe ihan sudah amat tinggi dan kiranya hanya Dewi Suling seorang di antara para pejuang yang dapat mengimbangi kepandayannya. Kalau tadi ketua pengemis ini tidak segera turun tangan adalah karena dia merupakan seorang yang banyak pengalamannya dan tidak sembrono. Ia tahu bahwa Oh Beng tak amat kosen, dan baru setelah kini ia melihat datangnya tiga orang teman yang kepandayannya boleh diandalkan sungguh pun masih diragukan apakah dapat menang menghadapi panglima itu. Ia maju lebih dulu untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pejuang yang pantang mundur dan rela mempertaruhkan nyawa. Wir, terang pedang angin yang amat cepat gerakannya dari angkawe ihan tahu-tahu telah tertangkis oleh pedang panjang di tangan Oh Beng tak. Dan begitu api munkrat ke kanan-kiri akibat benturan kedua pedang itu tampak Oh Beng tak mundur dua langkah, akan tetapi pangcu, ketua, itu terhuyung dan mukanya berubah agak pucat. Hahaha, Angkai Ong, Raja Pengemisang, memang tidak bernama kosong belaka yang lain-lain dapat dihadapi perwira-perwira, akan tetapi engkau Dewi Suling, Siau Bin Mo, Totei E Kong dan Tiantesin Kiam sendiri adalah lawan-lawanku. Kalian berlima boleh maju bersama, boleh maju berbareng agar dapat membuktikan kelihayan Oh Beng tak, hahaha sungguh sombong sekali ucapan panglima itu, akan tetapi Tiantesin Kiam dan dua orang kakek lain, yaitu Siau Bin Mo dan Totei E Kong maklum bahwa kesombongan itu bukan kosong belaka. Mereka ini tahu bahwa memang ilmu kepandayan Oh Beng tak amat tinggi maklum dahulu pun mendiang Yeu Kiam Sian masih tidak dapat menandinginya. Andai kata mereka berlima sekalipun, belum tentu mereka berlima akan dapat dengan mudah mengalahkan Beng tak. Akan tetapi sebagai orang-orang gagah mereka agak segan untuk melakukan pengeroyokan, terutama sekali Tiantesin Kiam yang sudah memiliki nama besar sebagai seorang tokoh pedang yang bertingkat tinggi. Turun tangan mengeroyok berarti mencoreng muka sendiri dan merendahkan derajat mencemarkan nama sendiri. Akan tetapi, hati dan pendirian Totei E Kong Liong Losu dan Siau Bin Mo Hab Tojin tidaklah sekeras Tiantesin Kiam. Mereka berdua ini dulu pernah berjuang di bawah pimpinan Oh Beng tak dan sudah maklum betapa tinggi ilmu panglima itu, maka kini menyaksikan angka Wei Han bertanding dan dalam beberapa jurus saja sudah tertindih dan tertekan mereka berseru keras dan meloncat maju, Totei E Kong Liong Losu menggerakkan tongkat Hoseo di tagannya dan senjata yang berat ini sudah mengaung-ngaung seperti seekor naga mengamuk. Adapun Siau Bin Mo Hab Tojin sambil tertawa-tawa, sudah mencabut pedangnya dan tampaklah segulung sinar pedang berkilauan menyambar-nyambar dan mengurung Oh Beng tak. Adapun Siau Bin Mo Hab Tojin